Bukan dari tanda bahwa kita mengalami satu penyakit tertentu Kemungkinan besarnya adalah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh Pejuang Gangguan Samlambung juga Yaitu adalah tentang Tiba-tiba bicara belepotan Bicara itu belepotan Saya akan membahas itu singkat saja Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi Dan juga sebatas pengetahuan Yang saya ketahui saja Bukan sesuatu yang paling benar Bicara belepotan itu Sepemahaman saya sebatas yang saya tahu adalah Ada beberapa penyebab Tapi bagi para pejuang gangguan Asamlambung yang mengalami Tiba-tiba bicara belepotan Kemungkinan besarnya itu adalah dari Jemas yang terlalu tinggi Kemungkinan besarnya atau umumnya Dan pengalaman pribadi saya juga pernah mengalami Yaitu dari jemas yang terlalu tinggi NZT yang terlalu tinggi Jadi bukan satu tanda Bahwa kita mengalami penyakit tertentu Enggak Umumnya adalah karena kita terlalu jemas Ya walaupun Enggak bisa 100% pasti dari jemas Enggak juga Cuman umumnya Para pejuang gangguan Ketika mengalami Tiba-tiba bicara belepotan itu Dari jemas Seperti halnya Pada saat kita grogi Entah sadar Entah kita enggak sadar Ketika kita berbicara Kita juga akan belepotan Entah menggrogikan apa Itu kita mempunyai kegrogian masing-masing Tapi ketika kita grogi Kita juga belepotan ngomongnya Dan juga biasanya disertai keringat dingin juga Ketika kita grogi Kadang juga disertai gemeteran tangan kita Pada saat kita grogi Kenapa kita grogi Ya karena kita Mentakutkan atau mencemaskan Sesuatu yang aneh-aneh Sesuatu yang negatif-negatif Salah satu contoh Misalnya ketika kita Mau melamar orang Ataupun mau mengutarakan Perasaan kita kepada orang Ketika kita mau berbicara Kita belepotan Kita kaku ngomongnya Karena kita grogi Karena sebelumnya Ataupun sejam-jam sebelumnya Kita sudah mencemaskan Sudah membayangkan Yang aneh-aneh Yang negatif-negatif Atau membayangkan nanti Kalau ditolak gimana Kita membayangkan itu Kita ulang-ulang Pada akhirnya Pada saat kita berbicara Pada saat kita mengutarakan Kita grogi Kita belepotan berbicara Dan itu sama Ketika kita cemas Pada saat kita mengalami Gangguan rasa melambung Kita cemas Entah mencemaskan apa Tapi yang paling umum adalah Mencemaskan kondisi kita sendiri Kita mungkin Waduh saya kok tiba-tiba begini ya Waduh tiba-tiba Nafas saya kok gak enak ya Waduh tiba-tiba kok nyeri ya Kita seperti itu Dan ketika kita Memikirkan itu terus-menerus Mencemaskan itu terus-menerus Pada akhirnya Cemas kita semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Pada titik tertentu Membuat kita Belepotan pada saat berbicara Jadi teman-teman Ketika mengalami Belepotan pada saat berbicara Teman-teman tenang saja Itu adalah efek doang Efek dari cemas kita Yang terlalu tinggi Bukan dari tanda Bahwa kita mengalami Satu penyakit tertentu Kemungkinan besarnya Adalah dari Cemas doang Jadi yang perlu diatasi Adalah Cemasnya Bukan bicara Belepotannya Ketika kita bisa Mengontrol cemas Ataupun kita sudah Enggak cemas Enggak enzaitinan Maka ya kita Enggak akan mengalami Belepotan pada saat berbicara Jadi saya kira itu Sekali lagi Teman-teman ketika Mengalami seperti itu Teman-teman Enggak perlu khawatir Teman-teman Enggak perlu takut Enggak perlu teman-teman Berpikir bahwa Teman-teman mengalami Salah satu penyakit tertentu Saya kira itu Semoga video singkat ini Bermanfaat Selalu ingat satu hal Selalu bersyukur Pada kondisi Bagaimanapun kita Saat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh